Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Komisi Pemilihan Umum kembali membuka rekrutmen Panitia Pembangunan Suara atau PPS untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Pasca membuka rekrutmen untuk Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma kini membuka rekrutmen untuk Panitia Pembangunan Suara atau PPS. PPS adalah penyelenggara pemilu ad-hoc yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan. Ada pun jumlah PPS yang akan direkrut adalah sebanyak tiga orang pada setiap kelurahan dan desa. Syarat pendaftaran diantaranya berusia minimal 17 tahun hingga tidak pernah tergabung dalam partai politik dalam lima tahun terakhir. Samal 2, 2 Mei itu sudah mulai proses pendaftaran terkait dengan PPS. Kita harapkan keterlibatan dalam artian masyarakat Kabupaten Seluma untuk menjadi bagian dari penyelenggara dalam kemilihan kepala daerah di Kabupaten Seluma. Pelamar dapat melakukan pendaftaran melalui laman SIAKBA KPU, kemudian berkas yang dipersyaratkan diantar langsung ke KPU Kabupaten Seluma. Kontributor Seluma, Taufan Libero, TVR Bekulu melaporkan.